Intro Aris Kibilar dan Lesti Kejora harus bangga Usaha barunya yang bernama Leslar Metaversi mendapat sorotan dunia Usaha tersebut merupakan projek kriptokorensi Indonesia Yang dikenola oleh Aris Kibilar, Lesti Kejora dan Rudy Salim Siap untuk menyambut masa depan Rudy Salim berharap usaha itu bisa semakin menyatukan banyak orang Membangun sebuah dunia digital bertema cyberfeeder Dimana setiap orang yang memasuki dunia Leslar Metaversi dapat bertemu satu sama lain Melalui aktivitas bersama, berkomunikasi, bermain, bekerja dan bahkan bersaing secara virtual Ujar Rudy Salim di Jakarta Menurut Rudy Salim, usaha barunya itu dapat menghubungkan bisnis dunia nyata dengan dunia digital Dengan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di masa depan Berbagai dukungan pun telah disampaikan oleh berbagai pihak Salah satunya adalah dari Bambang Susatio, selaku ketua majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Atau MPR RI, Sandiaga Uno dan jajaran pejabat lainnya Menurut Bambang Susatio, projek ini bisa menjanjikan karena melibatkan banyak pihak Leslar Metaversi merupakan sebuah proyek yang menjanjikan Karena berkolaborasi dengan banyak tokoh publik dan artis papan atas Ujar Bambang Susatio Tak hanya tokoh penting Indonesia, projek Aris Kibilar dan Lesti Kejora itu juga mendapat perhatian di dunia internasional Termukti, artikel soal proyek tersebut sudah masuk dalam berbagai media internasional Hal ini terbukti dengan dukungan dari berbagai media internasional seperti Bloomberg, Nasdaq, Investing.com, MarketWatch, Streetsider.com, Tech Ballion, Yahoo Finance, dan Coin Quora terangnya Leslar Metaversi adalah proyek yang menggunakan token Dollar Leslar untuk menjalankan aktivitasnya di dalam platform digital Token ini diluncurkan pada tahun 2022 menggunakan platform Binance SmartKine Saat ini, token itu terdaftar di PancakeSwap dengan rencana untuk memperluas ke bursa lain Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengedukasi dan memperkenalkan dunia digital kepada warga negara Indonesia